Ayo, guys! Ayo, guys! Ayo, guys! Ayo, guys! Ayo, guys! Timnas Indonesia merahai kemenangan pertama saat menjamu Arab Saudi dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak Asus Sintayong menang meyakinkan dengan skor 2-0 di depan ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gora Bung Karno. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan setelah menyumbang 2 gol bagi Timnas Indonesia. Usai meraih 3 poin, Timnas Indonesia pun merangkak naik ke peringkat ketiga dengan toren 6 poin. Diketahui, Timnas Indonesia masih harus menjalani 4 pertandingan krusial dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi laga tandang melawan Australia dan Jepang. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan sebagai tuan rumah dengan menghadapi Bahrain dan Cina. Peluang Timnas Indonesia untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin terbuka lebar. Terima kasih telah menonton! Namun, dengan semangat dan performa seperti ini, Tim Garuda tidak hanya berharap bisa lolos, tetapi juga siap bersaing di kancah dunia. Kemenangan ini juga menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang dan mampu bersaing di level Asia. Kini, seluruh rakyat Indonesia menantikan langkah selanjutnya dari Timnas Indonesia dalam perjalanan bersejarah ini. Jepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.